Pemirsa seorang asisten rumah tangga di Padang Panjang, Sumatera Barat, nekat menggasak uang majikannya senilai ratusan juta rupiah untuk modal nikah. Ironisnya, aksi pencurian itu atas saran ibu dan saudara pelaku. Polisi menggerbek persembunyian pelaku pembobol ATM milik majikannya, RH, di rumah kontrakannya di Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat gerebek, pelaku bersama anggota keluarga lainnya sedang pesta narkoba. Berdasar pengakuan pelaku dalam aksinya, ia dibantu anggota keluarga lainnya HP, ST, dan LL. Kasus pembobolan uang ATM ini terungkap saat korban Anhar menyadari kehilangan kartu ATM yang disimpan di lemari. Setelah diperiksa, saldo sudah berkurang senilai 168 juta rupiah. Selain itu, uang tunai sebesar 5.750.000 rupiah juga hilang. Kecurigaan korban mengarah pada RH, yang merupakan pembantu dan baru 2 bulan bekerja mengurusinya karena tengah sakit struk. Dari hasil pemeriksaan, RH naikkan pencuri karena uangnya akan digunakan untuk modal merikah bulan depan. Baru tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Padang Panjang, Sobat Terbarat, Agung Sulis Tia News melaporkan.